Tingginya curah hujan terus mengguyur Kabupaten Merauke, Papua Selatan, hingga menyebabkan gelombang tinggi di perairan Merauke. Sejumlah nelayan mengaku tak berani mengambil resiko untuk berlayar di tengah cuaca buruk. Salah seorang nelayan mengatakan dirinya sama sekali tidak berlayar di tengah cuaca buruk ini dan memilih untuk melakukan pekerjaan sampingan. Meski demikian, terdapat nelayan lainnya yang tetap turun melaut sesekali untuk mencari ikan. Putra yang merupakan seorang nelayan mengaku bahwa di tengah curah hujan tinggi inilah ia justru mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak. Jika tak ada hujan, ia mengaku hanya mendapat 10 hingga 50 ikan saja. Namun jika curah hujan tinggi, ia bisa mendapat lebih dari seribu ekor ikan. Meski setiap pagi mendapatkan perakiraan cuaca, nelayan mengaku prediksi cuaca tak menentu, sehingga nelayan memilih mengamati cuaca sendiri dan memutuskan akan berlayar atau tidak. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan